Ketua Panitia Lokal Open House Ganjar Pranowo di Gria Suparne, Tawang Mangut, Dewi Kusantoro mengatakan Open House digelar tiga sesi mulai pagi hingga malam, Senin 24 April 2023. Pada sesi pertama khusus bagi warga sekitar Tawang Mangut, yakni pukul 8.11.30 WIB. Selanjutnya pada pukul 12.17 WIB dan pukul 18.30 WIB diperuntukkan bagi masyarakat umum. Berdasarkan pantauan solopos.com, ribuan orang bergelombang berdatangan menghadiri Open House Ganjar Pranowo di rumah masa kecilnya di Tawang Mangut. Tak hanya warga, bupatu, tokoh politik, anggota DPR dan DPRD serta pendukung Ganjar terus mengalir sejak pagi hari. Mereka berdatangan dari berbagai daerah. Teriakan Ganjar Presiden menggema berkali-kali di lokasi tersebut. Open House digelar di rumah masa kecil Ganjar Pranowo dulu, Ganjar bersama orang tua mengontrak rumah, di Tawang Mangut. Rumah itulah kemudian dibeli oleh kakak Ganjar Pranowo yang kini dinamakan Gria Suparni. Calon Presiden Capres dari PDIP yang juga gubernur Jawa Tengah tersebut, memiliki kesan mendalam tentang Tawang Mangut, Kabupaten Karanganyar. Lahir di Tawang Mangut, Ganjar tinggal bersama orang tuanya di lereng gunung lawu tersebut, hingga duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar SD. Open House yang digelar di rumah masa kecilnya di Gria Suparni, Tawang Mangut pada Senin 24 April 2023 menjadi momentum mengingat masa kecilnya itu. Tawang Mangut sangat berkesan bagi Ganjar. Saat masa kecil, Ganjar banyak menghabiskan waktu dengan bermain di gedung bersama teman-temannya. Ganjar juga kerap dusukan ke grojogan Sewo melalui jalur-jalur tikut. Belum lama ini, dia bahkan mengajak sang istri menyusuri setiap lokasi di Tawang Mangut yang menjadi tempat bersejarah masa kecilnya dulu. Bahkan dari tiga lokasi Open House yang digelar yakni di Purbalinga, Kutuarjo, dan Tawang Mangut, Ganjar mengakui antusiasmu warga menghadiri Open House di Tawang Mangut yang paling ramai. Ini yang terbanyak. Saya tidak menduga seramai ini, kata Ganjar. Sebagai tuan rumah, Ganjar ingin memberikan yang terbaik bagi warga dan kolega yang datang di acara Open House tersebut.